musik ingin pengetahuan berita ingin berita lihat rakyatmerdekanews.com menagikan berita bukan kuat di sini tapi ternyata teman-teman saya itu dengan harapan di warna Pak Soe ini menisui perusahaan satu bulan itu bisa saya uangnya keuntungannya bisa ditunggu satu jam pulang setahun tengahnya untuk orang budi ke dibalik mantuk-mantuk hanya dengan duduk di atas ini itu bisa semuanya semua yang ingin sudah boleh pasti harus beri apa-apa Inggris mengatakan globalisasi itu menyatukan mengintegrasikan secara internasional seluruh permasalahan yang ada baik itu masalah ekonomi masalah budaya masalah pendidikan semua terintegrasi jadi sangat sulit memindahkan sekarang ini selalu kita selalu bertemu-temu bagaimana sih ternyata luasnya Indonesia itu sama dengan luasnya satu negara yang teradidaya di dunia United States of America kalau yang ini saya bawa ke Eropa ini Eropa akan seperti ini satu negara Republik Indonesia sama besarnya dengan 25 negara lebih yang ada di Eropa sana kalau tak percaya ini ini mulai dari Nekim dan sampai Kewerki mulai dari Denma sampai Man Italia kebawah lebih dari 25 negara kalau tak jai itu mungkin kami setiap bulan ada namanya leadership training dan hari ini kami diberi kesempatan sama Pak Danrem untuk bisa memberikan knowledge pengalaman daripada Pak Danrem kepada timnya kami supaya melihat bahwa seorang komandan di dalam TNI Angkatan Darat bukan saja memakai perintah tetapi tadi Pak Danrem mengatakan seorang pemimpin adalah bagaimana bisa menggerakkan dan memberikan contoh seorang pemimpin adalah bagaimana bisa memberikan semangat kepada bawahan nah tadi juga Pak Danrem mengatakan satu hal jangan menjadi manager membuat perusahaan arowana ini sesuai dengan visi memberikan kontribusi yang terbaik kepada bangsa dan masyarakat bukan dengan perintah tetapi harus terus memberikan contoh nah ini kita belajar dari seorang sudah memiliki pengalaman memimpin pasukan tapi bukan dengan power tetapi dengan hati nah ini contoh-contoh yang perlu kami belajarin level keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan dari lamanya waktu tidak ditentukan dari besarnya target yang harus dicapai yang paling penting di sini adalah trust and kepercayaan dari para pengikut-pengikut yang dalam di dalam dalam organisasinya sehingga membuat organisasi itu jadi harmonis dalam pekerjaan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu jadi suatu hal yang sangat terderhana membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dari kebersamaan dari kepemimpinan dan leader yang bisa dijadikan role model oleh para pengikut saya ingin hadir dan diberikan kesempatan saya tidak pengen pemimpin apa pemimpin perusahaan itu menawarkan untuk saya tidak saya justru yang menawarkan diri karena ini yang paling penting sekarang bagaimana kita berkiprah menjadi suatu kewajiban untuk mengajak semua komponen bangsa berpikir bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri sehingga kalau dia tahu memimpin dirinya sendiri dia bisa menentukan ini yang baik dan ini yang salah dan tidak mudah dipopo tidak mudah menerima berita-berita yang tidak ada dasar kebenarannya jadi dia akan lebih bijak dalam mengambil satu keputusan kalau mampu memimpin dirinya masing-masing